Kalau kamu ingin meningkatkan skill copywritingmu, sebenarnya ada beberapa kebiasaan yang bisa kamu terapkan dari sekarang. Nah, pertanyaannya adalah kebiasaannya apa aja gitu kan. Dan ini udah saya praktikan juga selama kurang lebih 3-4 tahun ini dan akan saya share ke kamu. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upcredit.id. Dan hari ini di video ini kita akan membahas 3 kebiasaan untuk meningkatkan skill copywritingmu. Jadi buat kamu di sini adalah yang copywriter mungkin atau business owner. Dan kita tahu sendiri bahwa skill copywriting itu penting. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita, kita udah nggak ada waktu untuk meningkatkan skill. Kamu bisa terapkan 3 kebiasaan ini. Nah, apa aja 3 kebiasaan itu? Langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Oke, jadi 3 kebiasaan ini udah saya terapkan kurang lebih 3-4 tahunan, teman-teman. Dan teman-teman bisa pakai. Yang pertama adalah teman-teman bisa sering lihat iklan, teman-teman. Dan teman-teman kalau bisa sih, udah mulai nggak pernah skip iklan ya. Walaupun kelihatannya, waduh, iklan lagi lama nunggunya nih. Mungkin ini kayak misalkan 1 menit, ada yang 2 menit gitu kan. Tapi teman-teman sebagai copywriter, teman-teman sebagai pembelajar sejati ya, ada baiknya teman-teman mulai membiasakan diri nih untuk mulai melihat iklan yang berjalan, teman-teman. Kenapa? Karena dengan teman-teman melihat iklan, teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan banyak insight baru ya. Jadi apa aja yang biasanya saya pelajari dari iklan, teman-teman. Entah itu kayak iklan, biasanya saya akhir-akhir ini sering lihat iklannya YouTube, teman-teman, sama iklannya Spotify ya. Itu kenapa saya nggak pernah beli YouTube Premium atau Spotify Premium. Karena saya suka lihat iklannya. Makanya kalau misalkan teman-teman di sini yang udah berlanggaran premium ya, mungkin teman-teman bisa memikirkan ulang untuk berhenti ya. Agar bisa melihat iklan dan mempelajari ya. Jadi teman-teman, biasanya yang saya pelajari dari sebuah iklan itu ada banyak ya. Yang pertama adalah saya akan lihat pemilihan diksi teman-teman dalam video iklannya. Jadi dari iklan yang ada, misalkan iklan yang ada ini sekarang, saya akan lihat pemilihan diksinya itu kayak gimana. Pemilihan kata-katanya kayak gimana. Kenapa dia menggunakan kata ini, kenapa nggak ini. Sebagai contoh, jadi kita ada satu klien, teman-teman, yang mana dia itu adalah market, dia itu cafe bisnisnya. Dengan marketnya itu, marketnya ikhlas ya, atau menengah ke atas. Dan waktu kita bikin campaign buy one get one, kita nggak bilang buy one get one, teman-teman. Tapi, saya bilang apa? Kita bilang free A for every B. Kenapa kita nggak pakai buy one get one? Karena buy one get one itu kesannya bagi kita itu nggak masuk untuk market menengah ke atas. Kesannya kayak, ya nggak masuk aja. Makanya kita ganti free A for every B. Walaupun pesan yang dikomunikasikan sama, tapi pemilihan diksi yang berbeda, itu bisa ngasilin efek yang berbeda. Jadi itu penting banget. Yang kedua adalah, teman-teman harus tahu dulu apa poin yang mau dikomunikasikan dari iklan teman-teman. Jadi iklan, kalau misalkan banyak orang bilang, oh iklan itu harus kreatif, iklan itu harus out of the box. Benar, saya setuju. Cuma poin yang selain itu, teman-teman, teman-teman juga harus lihat iklan ini apa yang mau dikomunikasikan. Poinnya harus jelas. Sebagai contoh, misalkan ini, iklan sari mie gelas gitu kan. Yang mana, kenapa kalau teman-teman lihat, kenapa iklannya itu menggunakan model-model anak kecil yang pakai wajah SD. Terus kenapa latar belakangnya itu latar belakang di sekolah. Nah, ini pasti ada maksud, teman-teman. Pasti ada poin yang mau dikomunikasikan. Maka dari itu, teman-teman juga harus, kalau misalkan iklannya kayak iklan video ya, kayak gitu kan. Itu kan banyak ya, kayak modelnya gimana, pemilihan backgroundnya, warnanya, terus seragamnya. Itu juga berpengaruh, teman-teman. Jadi, sebelum teman-teman menulis iklan, teman-teman harus tahu dulu nih, poin yang mau dikomunikasikan apa. Oh, misalkan kita mau komunikasikan sari mie gelas itu cocok buat anak-anak SD mungkin. Bisa buat jemilan anak-anak SD sehat, misalkan lebih bergisi, misalkan seperti itu. Nah, poin-poin yang seperti itu, teman-teman bisa komunikasikan dari iklannya dalam bentuk visualnya ataupun audionya, teman-teman. Model iklan, ini juga pengaruh, teman-teman. Kenapa anak-anak pemilihan modelnya? Kenapa pemilihan backgroundnya itu kayak di sekolah? Terus, saya pernah lihat juga iklan di YouTube, kenapa iklannya kayak, kayaknya kalau saya nggak salah, yang sering-sering saya lihat akhir-akhir ini iklannya Kinder Joy. Jadi, iklannya Kinder Joy itu kenapa iklannya itu ada anak sama mamanya? Nah, itu kan pasti ada maksudnya, yang mana iklan ini kayak Kinder Joy ini cocok buat anak-anak, gitu kan. Jadi, poin-poin itu yang kelihatannya sebele, padahal itu krusial banget dan mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Terus, teman-teman juga bisa perhatikan kenapa teman-teman itu scrolling dan nonton iklan itu. Itu juga berpengaruh. Dan pakai tipe headline apa? Nah, teman-teman bisa belajar di video kita yang tipe-tipe headline, entah itu kayak fear headline, benefit headline, pertanyaan headline. Dari tipe headline ini, teman-teman bisa lihat kenapa dia menggunakan tipe headline ini, kenapa nggak tipe headline yang lain. Sebagai contoh, di kelas copywriting saya pernah ngetes dua tipe headline. Yang pertama adalah tahun 2024, oh dulu saya kan 2023, belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan jaman. Dulu saya pakai tipe headline seperti ini, teman-teman, fear headline. Terus, saya ganti, teman-teman, benefit headline. Nah, jadi waktu itu saya sempat ngetes, teman-teman. Lebih bagusnya mana sih? Antara fear headline atau benefit headline. Jadi, ini juga poin yang kelihatannya sepele, teman-teman. Tapi dengan teman-teman menggunakan tipe headline yang berbeda, teman-teman bisa ngetes. Dan kenapa dia pakai tipe headline ini, kenapa nggak ini? Nah, itu yang teman-teman bisa pertimbangkan dan pelajari. Ketiga adalah, saya sering save iklan juga, teman-teman, dan teman-teman bisa tulis ulang. Jadi, sebagai copywriter itu biasanya punya yang namanya swap file, teman-teman. Swap file itu apa? Swap file itu kayak folder, teman-teman, yang isinya itu kumpulan copywriting. Dari berbagai macam industri dan berbagai media. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saat nanti teman-teman dapat project copywriting. Untuk industri itu, teman-teman bisa dapat referensi baru. Atau nggak usah cari-cari referensi lain. Karena teman-teman udah punya swap file. Jadi, di swap file itu biasanya saya bagikan di member, khusus member. Terus, saya juga sharing di grup telegram, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi, di grup telegramnya kelas copywriting, teman-teman yang sekarang udah ada 4.600 member. Dan nggak semua join grup telegram. Itu kita banyak share copywriting. Misalkan ada yang menarik apa nih copywriting? Kita share. Terus kita bedah, teman-teman. Kita review sama-sama. Bahkan di grup telegram itu, mereka juga bisa coba bikin copywriting. Terus kita review bareng-bareng. Oke? Nah, poin yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah teman-teman harus sering membaca. Jelas, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau jago ngomong, harusnya didengar. Kalau mau jago nulis, harus sering baca, teman-teman. Jadi, itu adalah sebuah kebiasaan yang nggak bisa dipisahkan. Oke? Nah, dengan teman-teman sering membaca, teman-teman sering ikutan komunitas, tentunya teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam referensi baru, agar teman-teman bisa menulis copywriting yang tentunya lebih variatif, teman-teman, dan lebih persuasif. Nah, itu saja, teman-teman. Tiga kebiasaan yang bisa teman-teman terapkan untuk memperdalam skill copywritingmu dan meningkatkan skill copywritingmu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu saja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.